Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua nah pada kali ini akan saya bahas soal yang ada pada video sebelumnya disini diketahui fungsi f yaitu x min 4 fungsi g nya 3 min 5x fungsi h sama dengan 2x plus 7 nah yang ditanyakan f bundaran g bundaran hx apakah nanti fungsinya sama dengan f bundaran g dikerjakan dulu baru dibundarkan dengan hx dan apakah sama apabila g bundaran h yang belakang ini dikerjakan dulu baru f dibundarkan dengan hasil g bundaran hx ini oke maka disini nanti ada 3 fungsi ya ada 3 fungsi apakah hasil dari bundaran-bundaran ini sama kalau sama maka nanti akan muncul suatu sifat saya tulis dulu f bundaran g bundaran hx nah itu kan bisa ditulis saya kerjakan yang nomor 1 dulu ya nah ini kalian anggap nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 nomor 1, bahwa f bundaran g bundaran hx bisa ditulis menjadi ini hx nya dulu maka bundaran yang ini dihilangkan menjadi kurung f bundaran g tutup kurung hx ya hx nya apa hx nya 2x plus 7 nih 2x plus 7 maka hx nya ditulis diganti f bundaran g hx nya mana 2x plus 7 nah 2x plus 7 lalu bisa diubah kan f bundaran g nah ini bisa ditulis menjadi f g 2x plus 7 ya maka menjadi apa kan disini f nya saya tutup disini muncul fungsi g nah fungsi g kalian lihat aslinya g nya disini gx sama dengan 3 min 5x sedangkan disini x nya diganti 2x plus 7 ya x nya kan disini diganti 2x plus 7 nah aslinya kan x nya itu maka pada fungsi g yang menghasilkan variable x atau yang ada variable x nya diganti 2x plus 7 oke ya nih pada fungsi g maka hasilnya apa f buka kurung 3 3 tidak ada x nya ya maka tetap 3 dikurangi 5 oh muncul x maka x nya diganti 2x plus 7 saya pakai kolpen lain biar paham 2x plus 7 nah gini 3 mana ini min min ya 5 5x nya 2x plus 7 dari atasnya ini kalau udah ketemu seperti itu maka tinggal ditulis menjadi f ini dikerjakan dulu 3 minus 10 kali 2 eh 10 5 kali 2 minus 10 x minus 5 kali plus 7 minus 35 maka bisa disederhanakan menjadi minus 10 x 3 dikurangi 35 yaitu minus 32 nah sekarang muncul fungsi f tuh aslinya f nya disini apa f nya yaitu f x nah disini muncul apa f nya yaitu ini min f nya yaitu min 10 x min 32 maka x yang ada pada fungsi f ini ya ini diganti min 10 x min 3 maka menjadi ini tulis dulu sama dengan x nya itu x x nya diganti min 10 x min 32 maka min 10 x minus 32 ini kan x nya yang disini ya saya tutup gini aja nah ini x nya x itu x nya diganti yang di atasnya min 4 bisa dipahami ini x nya ya min 10 x min 32 dikurangi dikurangi ada muncul 4 muncul 4 tuh maka kalau kurungnya dihilangkan menjadi minus 10 x min 32 min 4 ya hasil akhirnya berapa maka min 10 x min 32 min 4 berapa min 36 tuh ya nah dari hasil fungsi f bundaran g ini kalian nanti tulis sendiri ya nah disini ada f bundaran g bundaran h x hasilnya itu biar gak saya tulis lagi hasilnya min 10 x min 36 nah apakah nanti apabila f bundaran g nya dikerjakan dulu baru dibundarkan dengan h x hasilnya sama apakah sama dengan min 10 x min 36 kita cari ya nomor 2 saya pakai ballpoint biru nomor 2 disini f bundaran g dibundarkan dengan h x ya sama dengan nah kalau seperti ini maka kalian cari dulu cari apa f bundaran g nya kita cari dulu f bundaran g f bundaran g apa itu x nah f bundaran g disini kan f nya x min 4 g nya yaitu 3 min 5 x ini kan bisa kita tulis menjadi ini ya f g x nah fungsi g nya diganti ini yang diganti f 3 min 5 x muncul fungsi apa disini muncul fungsi f fungsi f nya yaitu x min 4 maka x yang disini diganti 3 min 5 x ya menjadi 3 min 5 x lalu minus 4 sama dengan minus 5 x minus 1 oke ini f bundaran g nya ya nanti buat nanti saya lanjut yang ini f bundaran g bundaran h x bisa ditulis menjadi f bundaran g buka kurung disini buka kurung h x tutup kurung ya oke bundarannya hilang menjadi kurung lanjut maka sama dengan f bundaran g h x nya diganti apa tadi h x nya yaitu 2 x plus 7 2 x plus 7 oke sama dengan sama dengan apa disini kan muncul fungsi atau komposisi fungsi dari f dan g yaitu f bundaran g f bundaran g tadi apa yaitu min 5 x min 1 otomatis kan ini f bundaran g kan ini tadi f bundaran g x disini x disitu 2 x plus 7 otomatis x yang ada disitu yang pada fungsi komposisi f bundaran g diganti 2 x plus 7 oke maka minus 5 x nya saya tulis pakai warna biru 2 x plus 7 ya min 5 x minus 1 ya kan sama min 5 x x nya yang ini dikurangi 1 maka hasilnya min 5 kali 2 x min 10 x min 5 kali plus 7 yaitu min 35 minus 1 sama dengan minus 10 x minus 36 nah ini hasil dari f bundaran g mungkin aja langsung h x nah hasilnya sama kan dengan yang di atas ya sama ya persis ya maka ini sama dengan ini sama ini dan ini sama ini sama lalu yang terakhir apakah f bundaran g bundaran h x itu sama dengan di atas apabila g bundaran h nya dicari dulu lalu nanti f bundaran dibundarkan dengan hasil g bundaran h nya hampir sama dengan nomor 2 tapi disini kan yang dikerjakan dulu yang paling depan yang apa ini belakang pas depan yang paling kanan dulu ya nomor 3 nomor 3 bentuknya f bundaran g bundaran h x kurungnya kurang 1 ini sama dengan karena kita mau mencari g bundaran h dulu maka disini tulis g bundaran h g bundaran h x sama dengan artinya bisa ditulis menjadi menjadi apa g buka kurung h x itu ya maka diperoleh g h x nya diganti yaitu 2 x plus 7 2 x plus 7 nah gitu sama dengan kan muncul fungsi g haslinya disini g nya apa yaitu g x g x tapi disitu g nya 2 x plus 7 maka x nya diganti 2 x plus 7 kan ya maka disini menjadi kurang panjang ya saya taruh sini aja ya 3 dikurangi 5 dikali x nya x nya yang mana yaitu 2 x min 7 eh plus 7 tuh 3 3 min min 5 5 x nya yang itu maka hasil akhirnya disini g bundaran h x hasilnya yaitu 3 minus 10 x minus 35 ya belum hasil akhir yang masih perlu dioperasikan lagi menjadi minus 10 x minus min 35 berarti minus 32 oke ini hasil dari g g hx g bundaran hx sekarang kita kerjakan yang ini ini saya taruh bawah aja oke bundaran ini bisa kita ubah menjadi kurung menjadi bagaimana f buka kurung g bundaran h ya x nah gitu oke maka f g bundaran h nya apa tadi g bundaran h nya atau g h x nya min 10 oke kelihatan gak min 10 x min 32 maka disini ditulis min 10 x minus 32 muncul fungsi f kan fungsi f nah ada disini fungsi f aslinya fx ya ini saya tutup dulu fungsi f aslinya fx tapi disini dimintanya f min 10 x min 32 maka x yang ada disini diganti x yang ini diganti dengan apa minus 10 x min 32 ini x dikurangi 4 kalau dibuka kurungnya menjadi minus 10 x minus 32 minus 4 hasil akhirnya minus 10 x min min 36 kita cek untuk yang nomor 1 dan 2 tadi kayaknya sama ya alhamdulillah sama nah tadi f bundaran g bundaran hx hasilnya min 10 x min 36 lalu untuk jenis kedua apabila f bundaran g dikerjakan dulu terus habis ketemu langsung f bundaran g hasil dari ini nanti bundarkan dengan hx ketemu min 10 x min 3 sama nah ternyata bentuk yang ketiga apabila f dibundarkan dengan g bundaran h yang dikerjakan terlebih dahulu hasilnya sama yaitu min 10 x min 36 maka disini berlaku bahwa bahwa apa f bundaran g bundaran h x itu bisa kalian kerjakan menggunakan dua cara yaitu yang pertama apa tadi ini ya oh yang ini aja langsung ini ya f bundaran g f bundaran g bisa dikerjakan dulu baru dibundarkan dengan h x atau bisa kalian tulis menjadi apa ini f bundaran g h x nah tutup kurung ya lalu bisa kalian kerjakan juga dengan cara f bundaran g bundaran h x atau bundarannya dihilangkan maka menjadi f g bundaran h x maka hasilnya sama ya terserah kalian mau nulisnya yang mana pokoknya bisa untuk mengejakan oke karena ini sudah selesai terbukti bahwa sifatnya f bundaran g bundaran h itu sama dengan f bundaran g dikerjakan dulu baru ini h x lalu f bundaran g bundaran h x itu sama ya hasilnya sama yaitu negatif 10x min 36 oke untuk video kali ini saya cukupkan jangan lupa like komen dan subscribe ya untuk membantu perkembangan channel saya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 sub indo by broth3rmax